Hai sahabat edukasi, jumpa kembali bersama saya, Kak Zepi. Saat terjadi erupsi gunung berapi, ada banyak hal yang bisa membahayakan kehidupan di sekitarnya. Salah satunya adalah erupsi gunung berapi. Salah satu gunung berapi yang sedang mengalami erupsi adalah gunung semeru. Hal yang paling ditakuti masyarakat adalah munculnya awan panas dan keluarnya lava. Lava adalah cairan vulkanik yang suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Sesuatu yang terkena lelehan lava ini akan hangus dan terbakar. Nah, ada satu lagi yang paling berbahaya saat meletusnya gunung, yaitu awan panas. Awan panas atau yang juga dikenal sebagai wadus gembel, merupakan material berbahaya debu dan gas vulkanik yang sangat mudah sekali terbawa oleh angin. Karena itulah, ia biasa mencapai kawasan yang jauh dari tempat gunung berapi berada. Awan panas ini sangat berbahaya karena memiliki kemampuan untuk membakar apapun yang dilalui. Tentunya hal ini disebabkan oleh suhunya yang sangat panas bisa mencapai 200-700 derajat Celcius dengan kecepatan melebihi 100 km per jam. Wow! Selain karena suhunya yang sangat panas, awan panas ini juga mengandung gas beracun yang bisa membahayakan pernafasan. Karena hal inilah, awan panas dianggap sebagai bahaya erupsi gunung berapi dengan tingkat resiko paling tinggi. Awan panas dengan kecepatannya bisa saja menghampiri pemukiman warga di sekitar gunung berapi dan membahayakan nyawa banyak masyarakat. Mari kita doakan saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru. Semoga bencana alam meletusnya Gunung Semeru segera berlalu dan para kurban segera mendapatkan bantuan. Terima kasih telah menonton!